Kitab Ayub, Pasal 22 Pendapat Elifas Ayub perlu bertobat Elifas orang teman berkata Apakah manusia menguntungkan Allah? Bukankah orang yang paling bijak pun hanya menguntungkan dirinya sendiri saja? Apakah ada gunanya bagi yang maha kuasa bila engkau benar? Apakah karena engkau takut akan Allah, maka Allah menghukum engkau? Sama sekali tidak, justru karena engkau jahat dan dosamu tidak ada habisnya Pasti engkau pernah menolak meminjamkan uang kepada saudara-saudaramu yang kurang mampu Kecuali kalau mereka menyerahkan pakaian mereka sebagai jaminan Ya, pasti engkau melucuti pakaian mereka sampai mereka harus bertelanjang Pasti engkau tidak mau memberi minum kepada yang haus dan tidak mau memberi makan kepada yang lapar Sebagai orang kuat yang memiliki tanah dan sebagai orang terpandang yang tinggal di situ Engkau mengusir para janda tanpa menolong mereka dan menyebabkan anak-anak yatim piatu tidak berdaya Itulah sebabnya engkau sekarang dikelilingi oleh macam-macam jerat serta kejutan Dan dilanda oleh kegelapan serta kengerian Allah itu agung, ia bertahta di tempat yang tinggi Lebih tinggi daripada langit, lebih tinggi daripada bintang-bintang Dan engkau berkata Mana mungkin ia dapat melihat segala perbuatanku Dapatkah ia mengadili melalui kegelapan yang pekat itu Awan tebal melingkupi dia sehingga ia tidak mungkin melihat kita Ia berada jauh di sana, berjalan-jalan di atas lengkungan langit Apakah engkau mau tetap mengikuti cara hidup orang-orang jahat Yang dibinasakan sebelum waktunya Dan dasar-dasar kehidupannya dihancurkan untuk selama-lamanya Karena mereka berkata kepada Allah Nyahlah Allah, apakah yang dapat kau lakukan terhadap kami Kiranya Allah mengampuni aku atas kata-kataku tadi Tetapi, mereka lupa bahwa Allah yang memenuhi rumah-rumah mereka Dengan segala yang baik Karena itu, aku menjauhkan diri dari jalan orang jahat Dan sekarang, orang yang benar akan menyaksikan kehancuran mereka Dan merasa senang Orang yang tidak bersalah akan menertawakan orang jahat Dan berkata, akhirnya musuh-musuh kita dibinasakan Dan segala harta bendanya habis dimakan api Hentikan perlawananmu terhadap Allah itu Berdamailah dengan dia Maka engkau akan hidup tentram Kebaikannya akan melingkupi engkau Asalkan engkau mau mengaku bahwa engkau bersalah Terimalah ajaran-ajaran dari Allah Dan simpanlah firmanya di dalam hatimu Jika engkau bertobat kepada yang maha kuasa Dan membereskan segala kesalahan di dalam rumahmu Maka Allah akan memulihkan engkau Jika engkau tidak serakah lagi dan membuang emas ofir milikmu Maka yang maha kuasa sendiri akan menjadi hartamu Menjadi emas dan perak yang sangat berharga bagimu Dan engkau akan hidup senang Di dalam Allah yang maha kuasa Dan selalu menaruh harapan kepadanya Jika engkau berdoa kepadanya Ia akan mendengar dan meluluskan permohonanmu Dan engkau akan memenuhi segala janjimu kepadanya Apapun yang engkau inginkan akan terjadi Dan cahaya surga akan menerangi segala jalan hidupmu Bila engkau diserang dan dijatuhkan orang Engkau tahu bahwa Allah yang akan membangunkan engkau kembali Ya, Allah akan menyelamatkan orang yang rendah hati Allah akan menolong orang-orang yang tak bersalah Ya, engkau akan dilepaskan karena tanganmu yang suci